oke agak nge-lag nge-lag klub main air kesini oh jangan jangan dulu main air lari yo 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 what's up my friend welcome back again with bob videos channel kembali lagi dengan game yang masih sama yaitu identity 5 atau identity 5 dan kali ini aku mau mainin satu karakter yang bernama koordinator koordinator ini mempunyai 4 external threat external threat yang pertama yaitu price aim dia mempunyai 1 pistol untuk menembak hunter dan efeknya memberikan jeda hunter beberapa saat karena si hunter merasakan kesakitan dan fungsinya itu untuk menolong teman atau menghindar dari hunter setelah kita menembaknya tergantung kalian sekreatif mungkin menggunakan pistol tersebut dan dia juga memiliki stun palette yang lebih lama 30% dari karakter-karakter yang lain jika survivor ini menyetun si hunter dan langsung aja ke external threat berikutnya steel wheel dia tuh kalau ditaruh di korsi lebih lama 30% daripada karakter yang lain cocok banget digomboin dengan persona yang lama di korsi jadi semakin lama dan teman-teman kita bisa fokus nge cheaper dan ke external threat berikutnya arm bone ini termasuk kelemahan si karakter ini kenapa? karena kalau ada teman kita yang berada di korsi kecepatan dia decoding membuka pintu atau destroying itu turun sebesar 60% jadi emang gak cocok kalau dia decoding waktu ada teman kita sedang ditempatkan di roket cair dan langsung aja ke external threat yang terakhir yaitu skill efeknya dia mempunyai kecepatan vaulting meningkat 10% lebih cepat dari karakter normal lainnya dan mungkin itu aja sih external threat dari survivor yang satu ini dan kita langsung pergi ke persona nya persona yang aku pakai susunannya seperti ini aku ambil kiri cuman gak sampai full karena apa? yang kiri ini kita save buat persona yang lain karena dia udah mempunyai vaulting speed 10% lebih cepat jadi kita ambil vaulting speed palette kita ambil 2 terus ya ini yang sangat menyebalkan tuh ketika dia ditaruh korsi kan lebih lama dan kita tambah snows jadi lebih lama 9% lama banget ya di korsi dan kalau yang kebawah seperti biasa ambil distress dan full kebawah kita ambil tight turner buat apa? fungsinya tight turner ketika kita menolong salah satu teman kita kita bisa mendapatkan last effort yaitu kalau di pukul hunter kita bisa mempunyai waktu 20 detik untuk menjauh jadi kita punya kekebalan sesaat gitu walaupun nanti akhirnya kita terkena damage masuk tapi seenggaknya kita bisa melarikan diri selama 20 detik dan mencari tempat persembunyian itu fungsinya tight turner ya mungkin personanya ini aja sih kalian bisa screenshot kalau persona ini cocok untuk kalian dan langsung aja kita ke gameplaynya oke kita udah dapet gamenya dan langsung aja ready teman teman kita menunggu akankah hunter nya bisa melumpuhkan para survivor survivor yang ada disini kita udah masuk ke gameplaynya oke langsung kita cari cheaper-cheaper di sekitar sini ya oke main eye nya udah buka map hunter nya ada reaper ini hunter aduh ngelag-ngelag club gak tuh reaper tuh hunter nya paling nyebelin apalagi kalau skill nya udah ke upgrade tambah kenceng larinya getokannya dikabut panjang anjay kita fokus decoding dulu mumpung belum ada yang ke cidup aduh ngelag gak tuh oke keluar kabut kita pindah tempat dulu dah hmm coba ke cheaper sini ada yang ke cheaper gak oh gak ada oke gak ada kita cheaper disini nanti keluar kabut disini kita pindah cheaper kesana creepernya ngapain game aja tuh dia lagi lihat cheaper kemungkinan kabut keluar coy oke pindah di kot gak ya gak usah lah ya kayaknya lanjutin dulu lah ntar gak kelar-kelar oh teleport hunter nya teleport gak tau kemana tuh oh main eye nya kena waduh yang dincer main eye nya pinter nih hunter kamu-kamu lemah dulu yang dincer hancir oh perfumer juga kena ya skill nya udah naik tuh oke agak nge-lag nge-lag main eye kesini hiling 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 oh jangan jangan dulu jangan dulu mana sana lari main eye lari oh gak mau ngejar gua dong dia masih fokus ke main eye nya ya udahlah ya di coding dulu selesain satu cheaper kurang dikit ini oke aduh main eye nya kena buka box dulu lah barangkali dapet alat yang bagus buat nolong korek korek bos korek korek dulu padahal kosong yang dikorek korek apa ya lol dapet peta gak guna sih aduh antarnya kemana kok itu antarnya jongkok dulu aduh jangan nge-lag saat ini dong jangan nge-lag sekarang jangan nge-lag sekarang jangan nge-lag sekarang woi tb-tb-in nah yang kena gua papristisnya ngapain kesini kau bikin portal dia kita masuk portal ditar balik aduh nge-lag 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 mantah aduh main eye nya kena lagi dong kelar hidupnya kayaknya kayaknya masih ada satu kesempatan lagi buat tolong itu main eye kita korek korek dulu dapet apa nih dapet apa nih oh novel lumayan udah ngecil dulu lah ninja mode koordinator ninja mode lanjut eh kecita gak tuh pristisnya oke lanjut cari chipper lain aja dah gak aman disini main eye nya gak bisa diselamatin sih udah mati itu udah fix nanti tinggal bertiga coba kita fokus decode disini pegang chipper dulu abis itu buka box korek korek club korek korek club mantap dapet apa nih semoga dapet suntikan sih kalo dapet suntikan main wah dapet cuy suntik dulu waduh ngobat cuy ngobat oke darahnya setengah semua nih kayaknya reaper nya lumayan jago cuman chipper kita juga sisa satu doang sih oke kita tuker buku lagi lebih soalnya suntikan itu cuman bisa dipakai sekali doang jadi kalo kita kalo kita pake lagi itu ga efektif ih yah teleport dia iya ga liat dong ristis nya ngapain tuh ngendap ngendap hater nya ga liat dong digug pristis nya udah ngejauh oke decoding lagi bug nya tinggal dikit cuy ya kayaknya ngejar pristis nya sih tuh kan kena oke triggernya kecil ya kita fokus decode dulu selagi belum dikasih decorsi kita masih lumayan cepet decode nya nah kalo udah ditaruh decode tuh speed nya tuh runcay decode nya ga bisa nge decode tapi semoga perfumernya nge decode juga sih jadi ga ngandelin gua doang yang nge decode soalnya gua ga bisa nge decode kalo ada temen yang berada decode adaw ga enak kan oke 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 lari 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 maman maman kena ga tuh palet oke ga ada kanan-kanan club nih anjay dia masih kekak ngejar pristis nya oke kita coba buka exit gate nya masih ngejar oke masih ngejar oh dia kesini cuy aduh ga bisa nih aduh anjay ketabok ga tuh kenceng tuh kalo skill dia udah ke upgrade tuh kenceng banget jalannya dia mana ngilang kan mana ngilang kan kagak keliatan sama sekali kambing banget nih karakter hunter ini aduh mana ngelag pula maklum hp nya prosesor kardus pak eh pristis kesini pristis tolong pristis tidak tolong pristis pristis oke pristis nya nolongin oke thank you pristis gua buka deh yaudah lu lu aja buka oke sembunyi dulu oh perfumernya ketangkep coy yaudahlah kita ambil draw aja daripada kita ambil resiko kan kita ambil draw bye bye perfumer thank you for save me oke itu tadi game pertama dan aku mau mainin satu game lagi buat nunjukin seberapa greget nya karakter yang satu ini oke oke langsung aja kita ke game berikutnya dan oke kita udah masuk ke gameplay yang kedua seperti biasa langsung aja kita cari cheaper terdekat guys LOL oh kita langsung ketemu lawyer oke kita buat bolong temboknya dulu biar nanti kita bisa ngejuk di sekitar sini hunter nya kesini gak mana dia oh anjay di belakang 360 no scope oke mantap bro oh dia ngejar lawyernya bodo amat lawyernya yang dikejar udah shock langsung aja kita nerusin cheaper nya lawyer tadi mumpung belum ada orang yang ketangkep kita masih sedikit lebih cepat oke lumayan cepet loh kita dapet aura dari siapa itu makanya dapet aura kalau gak dari mainnya dari si lawyer nya jadi tambah cepet gitu oke cheaper 1 udah kelar satu lagi mau kelar lagi nih oke oke sisa 3 langsung kita cari tempat cheaper lagi yang di pojok sana udah pun ya aduh ngeleg ngeleg klep mantap oke oke disini ada cheaper asli cepet banget nih ada cheaper berdua sama main eye cepet oke antarnya pergi kesini rupanya bung entah kemana antarnya bung oh numpang lewat rini ke depan bung masih mengejar seseorang rupanya oke langsung lanjutnya cheaper lagi dong jangan terlalu takut ada babang disini pistol babang juga masih ada nih aduh oke dan cheaper sisa satu abis ini oke satu lagi cheaper wanjir cheaper nya deketan dong enak banget ini udah oke oke dia mau nge-chipper di pojokan udah dibuka map nya antarnya dimana oh gitu dia masih ngejar orang loh aduh aduh mak meledak gak fokus gak fokus oke dibawa kesini emang terbaik ini emang lawyer terbaik emang udah kasih tau hmm mamam tuh pistol cap kampak gak tuh ya elah dia masih ngejar lawyer nya anjir yaudahlah ya lawyer khusus buat kali ini kamu ngejukan yaa kena dong pas kelar makasih lawyer open the gate i will save kita buka kotak dulu antarnya kemana kok lawyer nya ada yang mau ngelamatin bukanya oke lawyer nya ada yang mau ngelamatin kita backup si lawyer dulu biar bisa sampai keluar oke oke kita gantian tb-in oh pantes kenceng banget lawyer nya 2 main i1 anjay kenceng banget juga gak mau nabok gua dong wadaw akhirnya ditabok bye-bye oke itu tadi game kedua dan dengan kemenangan yang sangat sempurna guys base deduction nya ternyata si man eye oke gak papa dia emang spesialis di coding decoding nya emang pelet banget cuman kelemahannya buka oke dan itu tadi gameplay dari box 007 jika ada persona yang lebih bagus dari ini kalian bisa komen di bawah jika kalian cocok dengan persona ini kalian bisa screenshot dan kalian gunakan jangan lupa subscribe like comment and share ke teman-teman kalian yang bermain identitify box 007 sign out see you in the next video and bye-bye bye-bye